Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Upinipin naik pesawat berhantu Waduh, naik pesawat hantu guys Wah, serem banget ini Pada suatu sore yang sangat senyap Upinipin dan keluarga sedang ada di bandara Mereka mau pulang kampung guys Uh, mau pulang kampung guys, saya emang punya kampung kalian Waduh, waduh Upinipin, tolong beliin tiket dong, yang biasa aja ya Uh, kenapa harus kami sih? Kenapa gak Karos aja gitu? Karos, disini jaga opa sama barang bawaan Kalau kaliannya jaga, bahaya bisa hilang Iya tuh, kalau misalkan bocil yang megang nanti bisa diculik sama orangnya ya, karena terlalu kecil Ham, ada betulnya juga sih kata Karos, jom lah Upin, kita beli tiketnya Yaudahlah, jom, jom kita beli Oke, masuk dan beli tiketnya Oke guys, kita ada di bandara temen-temen Uh, mau pulang kampung Wih, ada pak polisi Eh, Ipin, kamu ngalangin itu Pak polisinya mau lewat Oke, kita kesini Hap, ini sih mbak Kami mau beli tiket untuk kesini dong Yang biasa aja ya mbak Terus buat 4 orang tiketnya Baiklah, biar saya periksa dulu ya Kata mbak konternya Oke guys, lagi dibuatin tiketnya ya Apakah masih ada, apakah tidak Waduh, ternyata penerbangan untuk ke ini Tiketnya udah habis Baru ada besok Waduh, gimana nih Kita mau pulang kampungnya hari ini juga Waduh, mau pulang kampung hari ini juga Udah pada siap-siap Bawa koper ke sini Malah adanya besok lagi Kalau mau hari ini ada tiket untuk VVIP-nya Harganya segini Waduh, mahal banget Ini bisa beli ayam goreng Buat setahun harganya Waduh, teman-teman Gimana nih ya Adanya besok Kalau beli sekarang harganya mahal banget Waduh Nanti dulu deh mbak Kami ngomongin dulu dengan keluarga kita Jemipin Waduh, tiket pesawat mahal Biasanya besok lagi Kita udah dateng jauh-jauh Kasian apa Yaudah nenek-nenek Sangat ingin keluar Upin Ipin dihalangi oleh orang misterius Waduh, kita mau keluar dihalangi oleh orang misterius Teman-teman Ada apa yang bisa saya bantu bapak Kata Upin Ini, saya dengar kalian tidak kebagian tiket Dan saya ingin menjual tiket ini ke kalian Pesawatnya beda Tapi tujuannya sama Gimana? Apakah kalian mau beli? Kata mister egg Oke guys, mister egg ini menawari tiket pesawat Katanya pesawatnya itu bedalah Tapi tujuannya sama Wah, boleh juga tuh pak Berapa emang harga tiketnya bapak? Harganya 50% dari harga tiket yang kamu beli Waduh, ha? Maksudnya? 50% Wah, harganya lebih murah gitu ya Wah, diskon parah teman-teman Wah Waduh, murah banget tuh Yaudah kami beli 4 tiketnya ya Oke guys, karena tiketnya murah banget Jadi kita tergoda nih untuk membelinya Waduh, waduh Kamu percaya sama orang ini nih ya? Ipin, kalau ditipu gimana? Kata Upin Oke guys, Upin bingung guys Gimana ya? Gak boleh nuduh gitu akal Lagi pula Cuman ini doang caranya kita pulang kampung hari ini Wah, bener juga ya Aduh, aduh Baiklah, kami beli Ini uangnya bapak Baiklah, ini dia 4 tiketnya Terima kasih Kalian lama banget beli tiketnya Apa sampai ubanan tuh? Waduh, apa sampai ubanan teman-teman Kasian, apa? Lah, bukannya opa memang udah tua? Hahaha, canda opa Iya, iya Yaudah lah Jom kita ke pesawatnya Opa udah capek nih Berdiri mulu Mereka pun menaiki pesawat tersebut Oh, bagus menaiki guys pesawatnya Wow Loh, kok kosong banget ya? Penumpangnya lain kemana nih? Waduh, ini padahal pesawat paling murah Kita dapet 50% Tapi Ya, kosong banget teman-teman Cuma kita doang Yah, kita terlalu cepet kayaknya Karos udah mau tidur nih Waduh, Karos udah ngantuk aja Karos, jangan gitu dong Karos Ini kita serem nih Apa sama nih Apa mau tidur juga Ngantuk tadi berdiri terus nih kita Waduh, opa sama Karos mau tidur Padahal kan kita kan nanya Serem banget nih Yah, pada tidur gak asik nih Tidur juga aku deh kalau begitu Kita juga tidur juga ya guys Mereka semua pun tidur Karena lama menunggu pesawat terbangnya Waduh, lama guys Jadi kita tidur dulu ya teman-teman Tak lama kemudian Pesawat Upin Ipin pun terbang Azik terbang Tapi beneran ya Ada pesawatnya ya teman-teman Tapi murah banget katanya Terbang tuh guys Menuju ke angkasa Hai Ipin bangun Pesawatnya udah terbang nih Kata Syupin Yaudah mau diapain Aku masih ngantuk banget Ngantuk, aku ngantuk Bukan itu masalahnya Ipin Tapi masalahnya kita inilah Kita lagi ada di pesawat yang penuh hantu Waduh, ini bener Ada hantunya banyak banget teman-teman tuh Di depan ada hantu Upin pun bingung teman-teman Ya ampun, ya ampun Gimana nih? Apa? Ada hantunya? Oke guys Ipin kaget teman-teman Tercengang Ternyata ada hantu di dalam pesawat Hai dua tuyuk kembar di belakang Jangan berisik Woy Kata si Pocong Lebih baik kita ngomongin di WC aja lah Ipin Kata Upin Oke ngomongin di WC aja lah ya Disini serem nih ya Ih serem Jadi apa yang terjadi nih akak? Kenapa pesawat ini dipenuhi hantu ya? Kayaknya ini pesawat khusus hantu deh Ipin Semua hantu bahkan kita dianggap tuyul oleh mereka Mungkin bapak yang di bandara itu menganggap kita juga hantu Makanya ditawarin tiket ini deh Jadi gimana nih akak? Kita loncat aja pake parasut gitu Aku takut Waduh loncat dong Ini kan pesawat Ya ampun gimana ya caranya Kita sekarang minta pendapat opa dulu Siapa tau opa ada ide nih Aduh yaudah kita minta pendapat opa ya teman-teman Semoga opa ada ide teman-teman Bisa menolong kita nih Oh iya betul juga ya Jom kita bangunin opa dan karos Kita takut nih Takut Opa Opa bangun Opa Iya ada apa kalian berdua? Jadi gini opa Jadi bla 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 Gitu opa Tolong dong opa gimana nih opa Wipin takut Tenang saja opin-ipin Biar opa yang mengatasi masalah ini Uh Mengatasi masalah ini teman-teman Opa akan menolong kita Yeay Terjun parasut deh Opapun langsung membaca surat ayat kursi Setelah opa membaca ayat kursi Para hantu pun pada kepanasan dan pusing Pusing pala berbi Pala berbi Pada pusing teman-teman Yeay Waduh kenapa nih kok panas banget Oke mereka kepanasan teman-teman Uh panas Panas Setelah membaca ayat kursi Hantu itu pun menghilang dari pesawat tersebut teman-teman Yeay Hantu itu pada hilang teman-teman Tidak menggagung kita lagi nih Wah karen opa Hantu itu pada menghilang nih opa Betul-betul-betul Dengan begini Ipin gak takut lagi deh dengan para hantu itu Yeay Loh 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 Kok tapi pesawatnya goyang-goyang gini ya Waduh setelah dibacakan ayat kursi Pesawatnya goyang-goyang teman-teman Kenapa nih Kenapa ya ampun Waduh jangan-jangan Pilotnya juga hantu Dan pilotnya juga hilang setelah dibacakan ayat kursi ya Waduh terus gimana dong Kalau gini terus kita akan jatuh ke tanah Kata opa Tenang saja Biar Ipinnya mengendari pesawat ini opa Loh emangnya kamu bisa Ipin Tenang saja Kak aku sering main game pesawat simulator Pasti gampang ini mah Waduh Sok tau nih si Ipin Baiklah kalau begitu Biar aku yang membantumu ya Ipin Upin Ipin mencoba menerbangkan pesawat Dengan pengetahuan dari game simulator mereka Dan Upin Ipin pun berhasil mendaratkan pesawat itu Di kampung halamannya Waduh Mendaratin pesawat di kampung halaman teman-teman Upin Ipin senang Karena berhasil pulang kampung Dan mendapatkan pesawat berhantu guys Keren Aduh aduh Tamat Oke guys Begitu kisah kita kali ini Kakak Lelisika Jangan lupa untuk subscribe Like and comment ya guys Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax